Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagal Paham Kali ini aku mainin lagi Doraemon Story Obsession Atau Story Obsession Doraemon Aku biasa ngebutnya kayak gitu sih Di video kali ini aku bakalan tampilin scene tentang kuda ya Yang mana dari kita bisa pelihara kudanya sampai dimana nanti kudanya diambil lagi terus balik lagi Tapi yang jelas harus sudah bikin kandangnya dulu ya Oke sebelum kita ke videonya seperti biasa jangan lupa like and subscribe nya Oke ini adalah scene yang pertama saat kita udah bikin kandang kudanya Terus kita lewat rumahnya rem atau lap stock ini Kita bakalan dapet scene ini dimana rem mau pelihara kuda ini atau mau disimpannya Kayak gitu tapi karena kapasitas kandangnya udah full kalau gak salah Terus bakalan mau ditaruh di kamar rem tapi gak diijinin sama kakek dan neneknya Terus akhirnya kudanya bakalan dikasih ke kita Ya kayak gitu kalau intinya ya Kalau aku salah tolong di korek Oke like saksikan aja ya scene yang gimana Soalnya disini aku fokus kasih scene sama kalian buat kalian baca sendiri Terus aku jelasin sedikit intinya aja Tapi kalau salah aku jelasin tolong di korek ya Sampai jumpa Sampai jumpa Eh, uh... Eh... Oh... Eh... Uh... 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 Anata... Uh... 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 Tora! Eh? So long, eh? Hmm... Uh... 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 Shoo! Uh... 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 Tantain To me Uh... Uh... Eh... Uh... lorsque Nenai Oke scene yang pertama Udah mau kelar Yang mana tadi kita udah kasih nama Terus ini sekarang dijelasin Cara Panggil kudanya Kasih makan Terus bisa ditunggangin Tadi barusan aja ya Ya bisa ditunggangin Ini aku dapetnya sih di musim summer Eh di musim summer Ini aku dapetnya di musim spring Karena aku bikin bangunan kandang kuda dulu Daripada bangunan yang lain Jadi di video yang pertama Aku udah bisa Ikut balap kuda Aku udah bisa ikut balap kuda di tahun pertama Oke Jadi kita bakalan langsung ke Scene yang kedua setelah scene yang pertama ini selesai Oke ini adalah scene yang kedua ya Scene yang kedua dimana kalian udah pernah lihat scene yang ini Scene yang ini kalian udah pernah lihat kan Di video yang sebelumnya Yaitu dimana aku menang balap kuda Yang mana kudanya ini nyelamati Nobita dengan mencari bantuan Kalau kurang jelas bisa lihat di video yang sebelumnya ya Kalau belum jelas penjelasan darikunya Oke kalian saksikan aja ya Video nha 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati pemilik dari speed seutunya jadi aku akhirin ya video kali ini kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like, di subscribe juga di share juga ke teman-teman kalian see you next video bye bye